Oke guys, ini ada bit pelakor ini gak injek ini bit pelakornya dan itu bit kim jin jadi disini ada dua motor bit warnanya hampir mirip tapi namanya beda ini akan saya review untuk bahan bacotan saya mungkin yang akan di review yang ini dulu selamat menikmati 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 wanita-wanita yang ada di dunia oke kita lihat lebih dekat bagaimana motornya oke guys kita review dari depan bagus ya guys soalnya ini biayanya habis gak tau saya nanti saya tanyain orangnya lor, ente piro lor ente ente banyak ini pake berimbo guys ini remnya itu gasnya pake gas kontan lagi gas opo sembuhku dong ini pake nisin ini catnya warna jeruk jeruk opo mau lali pokoknya pokoknya jeruk 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 demar oke ini keren ini pake velg yoshi murah untuk ukuran ban itu berapa ya ukuran bannya pake 4590 ini ya apa untuk ukuran ban cowok 490 jeruk bane ini kaki-kakinya pake kaki-kaki rainbow pelangi loh guys kalau untuk harganya saya gak kasih kisaran ya nanti dilihat dulu oke ini pake rainbow juga mantep ini untuk untuk kaki-kaki depan pake nisin nisin ini piring piston apa apa saya patang piston 4 piston 4 piston guys ini saya tanya orangnya orangnya disana soalnya pake 4 piston ini pake selang variasi ya nah ini pake nisin nisin bulka yang lagi ngetrend oke guys kemudian kita geser nah kita geser kesini dulu ini sudah full carbon pake volmeter volmeternya bisa ya fungsi guys tuh oke ya ini tombolnya pake yang sudah variasi semua keren mantep oke pake FPR FPR yang biasanya dipake di street tracing pink juga pake oil color oke nah ini standar samping full full pro bro guys ini udah full bro 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 oke masih di job carbonan ya mungkin untuk sisi depannya kita cukup sampai disitu dulu kita pindah ke belakang kaki-kaki belakang oh yes ini saya ketemu orangnya ini yang punya ini namanya Afif Tupai untuk facebook dan instagram mungkin bisa dicek nanti saya lanjutkan review dulu ini yang belakang juga pake velg untuk ban depan 4590 untuk ban belakang dia pake 5090 guys oke kenal potnya pake WRC woi lumon agak mahal ini lumayan udah full carbon full pro volt mantep lah ya kaki-kakinya yang belakang seperti ini penampakannya ini skoknya pake soak 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 ada perlindung sujitnya juga pake tutan semua ini pro voltnya yang disebelah sini tuh warnanya rainbow guys sedikit biru-biru gitu ya ini orangnya agak malu-malu gak mau ditanya ini nyebutin harga-harga aksesorisnya mungkin teman-teman bisa cek di google oke mungkin pernah makannya seperti ini bitnya mantep ini juga pake tutup kipas dan kipasnya sudah di karbon ini kalau perkiraan saya ini ya paling sekitar ya sepuluhan lah perkiraan saya kalau perkiraan anda saya gak tahu oke dan ini punyanya anak ujung pangkah rumahnya di bayurib dulu lulu guys guys bit ini bit apa bit karbon ini karbon bit karbon di pelakor di pelakor kembali lagi bareng bit pelakor bit pelakor ini yang punya ini yang itu bit gamecil bit pelakor Hai ayo sepedamu gomong diselah-selah waktu nggak jelas review bersama orang nggak jelas dengan sepeda yang nggak jelas iyo guys oke mau ngambil anu katanya ngambil bojonya dulu ini akhirnya kemarin dicolong orang guys jadi nggak kena hati-hati loh